Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel, kembali lagi di channel youtube kelompokan kesehatan, channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan pada video kali ini kita akan menginformasikan kembali ya untuk informasi yang update ya dan kebetulan kali ini kita akan mengesan mengenai informasi terbaru yang sering kita share yaitu di rumah sakit OIN Kandang Sapi Solo dan disini ada informasi lowongan yang dibuka kembali oleh rumah sakit ini ya karena memang membuka kembali maka kita akan share kembali mengenai informasi lowongan dan update mengenai lowongan kesehatan dimanapun itu ya dan buat teman-teman semua yang baru bergabung dan baru melihat video ini ya mari kita simak video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya dan jangan lupa untuk share ke teman-teman ya kalian bisa dapat sesi yang dibutuhkan oke kita akan selanjutnya menuju ke informasi lowongan nya nah untuk informasi lowongan nya sendiri ini bisa teman-teman lihat yang pertama di websitenya sendiri di website dari dokter kandang sabi solo atau rumah sakit OIN Kandang Sabi Solo ataupun yang kedua ada di instagram dari dokter OIN Kandang Sabi Solo tapi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu untuk lowongan nya yang ada di rumah sakit OIN Kandang Sabi Solo nah untuk website OIN Kandang Sabi Solo sendiri ini bisa teman-teman cari di google kemudian teman-teman tulis saja RS OIN Kandang Sabi Solo nah ini baru yang teman-teman sudah pernah mendaftar mungkin ya nah ini bisa teman-teman ya sudah paham dan disini buat teman-teman semua yang baru bergabung silahkan ikuti dan disini untuk website sendiri di www.doeroylensuka.com ya jadi teman-teman semua yang kemarin mungkin belum lolos ataupun teman-teman belum ada panggilan mungkin bisa mencoba kembali karena untuk lowongan nya sendiri disini di website nya sendiri membuka semua lowongan tetapi kadang yang dibuka lowongan nya itu ada berapa saja jadi teman-teman bisa dicoba saja untuk mendaftar kembali nah disini untuk lowongan nya yang dibuka silahkan teman-teman masuk ke dalam website nya ini ya rumah sakit OIN Kandang Sabi Solo nah ini akan musuh untuk tampilan seperti ini nanti kita akan memberikan link di deskripsi video ini ini nanti teman-teman tinggal klik saja link nya nanti otomatis akan langsung masuk ke websitenya nah untuk websitenya sendiri nanti akan seperti ini ya teman-teman semua kemudian teman-teman tinggal pergi ke bagian karir disini nah disini ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman lihat nah untuk lowongan nya sendiri ini bisa teman-teman lihat di bagian lowongan pekerjaan nah nanti akan muncul untuk tampilannya seperti ini ya ini yang paling update ini tanggal 5 Agustus 2022 ini udah 10 hari yang lalu di share ya jadi teman-teman bisa lihat saja sendiri di websitenya ya nah untuk lowongan yang dibuka sendiri yang pertama ini adalah dokter umum kemudian disini untuk kualifikasinya sendiri ada profesi dokter umum memiliki STR memiliki sertifikat pelatihan ACLS ataupun ATLS kemudian ada perawat bedah ini dari 3 perawatan memiliki STR memiliki sertifikat pelatihan DCLS memiliki sertifikat pelatihan bedah dasar dan khusus jadi ini yang update bulan Agustus ya jadi rumah sakit kandang Sabi Solo ini membuka terus-terusan ya jadi teman-teman bisa pantau terus-terusan kemudian selanjutnya ada perawatan anesteksi D3 keperawatan memiliki STR memiliki 1.2 perhatian pelatihan PT CRS memiliki 1.2 perhatian anesteksi tentunya kemudian selanjutnya ada tenaga teknik farmasi dan ini untuk lulusannya yaitu dedika farmasi memiliki STR diutamakan yang memiliki 1.5 perhatian dispending acceptance ya kemudian selanjutnya ada apotekar klinis ini untuk apotekar yaitu profesi apotekar memiliki STR kemudian diutamakan yang memiliki pengaluminatan klinis kemudian yang selanjutnya ada adegizi yang terakhir untuk pembukaannya ada pendidikan minimal dedika gizi memiliki STR memiliki 1.4 HAC SCP dan NCP secara pengelamar sendiri ini yang pertama usia maksimalnya 30 tahun IPK utama UTI ditambahkan oleh minimal 3 surat lamaran pengerjaan ditujukan ke PEP SDM pembeli sakit dokter kandang Zabsolo kemudian 10.000 Vita untuk daftar yaitu hidup dan mencantumkan warna aktif kemudian sekalian kejasa dan reksif nilai lengkap sekian KDP, foto berwarna, sekian STR sekian setiap pelatihan dan sekian surat pengelaman kerja nah ini teman-teman kita akan memberikan clue ya sedikit nah untuk rumah sakit ini sendiri walaupun disini yang dibuka hanya 1,2,3,4,5,6 akan tetapi ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman coba dan bisa teman-teman lamar ya kali aja nanti suatu waktu akan dimanggil nah untuk selanjutnya untuk berkas lamaran sendiri ini silahkan teman-teman untuk di-scan ke dalam 1 PDF kemudian ukuran maksimalnya 5 MB kemudian diunggah melalui website dari dokter Winkana Sabi nanti kita akan membahasnya ya dan ini untuk maksimal pendaftaran tanggal 20 Agustus 2022 dan nanti yang terlalu akan dihubungi melalui WhatsApp pada tanggal 30 September 2022 untuk info lanjut ini bisa teman-teman lihat atau chat ke nomor WA ini hanya chat saja ya jadi teman-teman seperti itu nah untuk mendaftar atau gimana sih cara daftarnya ya jadi teman-teman mungkin disini yang gak ada bidan ya nah nanti kita akan membahas untuk mendaftarannya untuk mendaftar sendiri nih teman-teman tinggal klik saja yang bagian mendaftar nanti ini ada pernyataan calon karyawan atau calon pelamar ya kemudian teman-teman klik saja yang setuju dan otomatis akan masuk ya dan bagi teman-teman yang sudah pernah mendaftar ini mungkin tidak asing lagi ya dan bisa dicoba lagi untuk mendaftar nah ini ada form biodata teman-teman jika mau melamar ya dan disini sebenarnya untuk formasinya banyak sekali ya teman-teman bisa ini ya bisa lihat sendiri ini ada kategori-kategori perawat bidan dan rakyat kesehatan lain ya ini ada banyak sekali atau teman-teman ini yang kategorinya ya contohnya dokter ini formasinya dokter gigitor spesialis jadi ini sangat lengkap sekali ya teman-teman semua ini ada pilihannya jadi teman-teman tinggal milih saja untuk posisi-posisinya ya ada radiografer dan lain-lain ya tinggal pilih saja kemudian teman-teman bisa milih sesuai dengan jurusan teman-teman semua ya padahal yang di awal itu hanya berapa tetapi di sini menyantumkan lengkap dan tetapi mungkin yang akan dibanggil nanti yang lowongnya dibuka di awal tadi ya dan disini teman-teman bisa mencobanya juga nah kita akan bahas dari atas ya yang dari atas ini ada nama lengkap alamat nomor GTP nomor HP nomor HP tempat tanggal air kemudian jenis kelamin status sekolah darah, email, agama dan hobi ini silakan teman-teman isi biodatanya secara lengkap ya dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor HP yang harus aktif ya nanti akan dihubungi melalui nomor tersebut dan jika tanggal 30 teman-teman tidak dihubungi nanti otomatis teman-teman gugur dalam proses seleksi dan untuk riwayat pendidikan ini silakan teman-teman juga isikan ya kalau bisa ini riwayat pendidikan terakhir ya kemudian ada program studi instasi pendidikan nilai PK dan naun masuk kemudian ada riwayat organisasi ini juga masih jika organisasi teman-teman banyak ini tinggal klik saja ini ya masih banyak sekali dan prestasi juga tinggal klik 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 banyak ya pengalaman saja juga banyak tinggal klik-klik seperti itu ya sampai selesai kemudian untuk buruk selamaran ini teman-teman bisa isikan formasi banyak sekali ini ya di dokter umum dan kesehatan lain ini jika teman-teman radiographer mungkin masuk ke tenaga kesehatan lain dan pilih posisinya ini sangat lengkap ya jadi teman-teman bisa pilih dan ini sesuai dengan teman-teman semua ya dan selanjutnya disini ada berkas selamaran sendiri untuk berkas selamaran ini teman-teman tinggal klik saja disini kemudian selanjutnya teman-teman masukkan saja berkas selamaran disitu dan yang terakhir teman-teman tinggal centang disini ya dan nanti otomatis akan muncul panah kirimnya jika teman-teman tidak mengklik ini tidak akan muncul ya dan saya sarankan teman-teman terlebih dahulu dari awal sampai akhir dan juga sudah positif dan sudah benar dan yakin silahkan teman-teman centang dan kirim lamaran teman-teman semua seperti itu ya dan ini kondisiannya nanti otomatis akan terset di HRD dari IRS oh ini kan yang bisa bisa dan mungkin cukup sekian ya apa untuk informasi kali ini dan buat teman-teman semua silahkan mencoba semoga dapat diterima di rumah sakit ini ya dan buat teman-teman semua ya mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini ya semoga informasi yang kita berikan kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini nyalakan notifikasinya dan jangan lupa juga untuk men-share ke teman-temannya kali aja ada posisi yang dibutuhkan saya Adwin Wan Kesehatan Udiri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye bye selamat menikmati